Pemerintah Kota Semarang membangun rumah pemotongan hewan halal atau RPHH dengan menggandeng Basnas Jawa Tengah. Selain untuk mengendalikan inflasi, RPHH diharap dapat memenuhi kebutuhan daging halal di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Bekerja sama dengan Basnas Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang membangun rumah pemotongan hewan halal atau RPHH. RPHH ini dibangun di X Relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah. Peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan RPHH dilakukan selasa 9 Juli 2024. Wali Kota Semarang Hewea Rita Gunaryanti Rahayu mengucapkan terima kasih kepada Basnas Jateng yang telah menginisiasi pembangunan RPHH. Keberadaan RPHH ini nantinya akan memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai infrastruktur pengendali inflasi di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang. Selain itu, tingginya kebutuhan daging di Kota Semarang diharap dapat dipenuhi oleh RPHH ini. Wali Kota Semarang yang akrab dipanggil Mbak Ita menyatakan siap bekerja sama terkait penyediaan hewan potong untuk didistribusi di RPHH. Kami matur nuwun bahwa ini ada satu keterlibatan dari Basnas Provinsi Jawa Tengah yang kersol membangun RPH di Kota Semarang. Yang tentunya, tadi kami juga sudah matur pada Pak Yai dan Pak Ayani untuk, kami kan juga punya BUMD dan juga punya BUMD terkait dengan rumah potong, kemudian juga bisa peternakan sapi sehingga nanti bisa berkolaborasi bisnis to bisnis gitu ya. Sehingga nantinya ya uang ini atau perekonomian, perputaran perekonomian ini ada di Semarang. Jadi keluar kantong kanan, maksudnya kantong gini tidak kemana-mana. Dan itu nanti akan menjadi satu sinergi kolaborasi mungkin antara Basnas, kemudian pemerintah Provinsi dan juga Kota Semarang. Sementara, menurut Ketua Basnas Jateng, Ahmad Daroji, RPHH ini dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan daging halal bagi umat Islam. Pembangunan RPHH diharap sesuai target, mengingat kebutuhan daging semakin meningkat. Nanti apa yang berbeda di pasar angkat itu sebuah halal. Kita dalam waktu, dalam bulan lagi sudah sampai batas, di mana semua produk harus sudah jelas kehalalannya, yaitu 17 Oktober tahun ini. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan nanti sudah bisa berproses yang tersekat, sehingga kita bisa menyediakan masyarakat. Keberadaan rumah pemotongan hewan halal atau RPHH dapat menampung hingga 50 ekor sapi. 400 juru sembeli bersertifikat juga dilatih untuk ditempatkan di RPHH. Harapannya rumah pemotongan hewan halal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan daging halal di Kota Semarang, namun juga untuk daerah lain. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.